Halo teman-teman semua, di video sekarang saya akan review aplikasi dari absensi yang bisa mendeteksi location ya Jadi teman-teman bisa download aplikasinya di link di bawah ini dan juga bisa langsung mencoba demo dari aplikasinya Yang saya akan review, ini menggunakan Laravel Jadi disini ada dashboardnya ya Ini saya masuk sebagai admin, nanti juga saya akan coba masuk sebagai pegawai itu sebagai user Nah jadi disini ada utang pegawai, ada masuknya Kemudian ada alfa, ada libur, ada lembur, ada izin telat, ada cuti, ada izin pulang cepat Dan juga disini ada kalendernya juga, kalender event Teman-teman bisa menambahkan setiap kalender event Dan misalkan ada libur atau ada apa Nanti bisa di drag and drop ke kalender tersebut Oke Ini bisa ditambahkan create eventnya juga disini Oke misalkan tes begitu ya Kemudian warnanya biru Kemudian add Oke disini masuk ya Ini bisa ditambahkan eventnya Terus disini juga Ini yang jelas sudah responsif Kalau misalkan menggunakan handphone juga ini enak Jadi seperti ini Plus ketika absent ini bisa menyalakan kameranya untuk di mobile Oke saya akan menggunakan mode desktop Disini ada pegawai Teman-teman bisa menambahkan juga data pegawainya Nanti kita akan coba masuk sebagai user atau sebagai pegawai Juga disini ada actionnya Teman-teman bisa explore Yang jelas ini sudah keren sih aplikasinya sudah bisa dipakai juga Ini ada import data Terus ada master shift Teman-teman bisa Menambahkan jenis pekerjaan atau jam Misalkan disini ada libur Ada office Jadwal office Ada jadwal siang Ada jadwal malam Silahkan bisa ditambahkan dan disesuaikan Kemudian disini ada recap data absensi Jadi kalau misalkan ada yang masuk Disini ada total hadirnya Berdasarkan bisa difilter Menggunakan tanggal Terus ini ada master location Karena disini Detect berdasarkan lokasi Jadi disini kita bisa menambahkan data lokasi kantor kita Kemudian radius dari absensinya bisa disetting Berdasarkan berapa meter dari radius Ketika mau absent Begitu ya Ini bisa ditambahkan Menggunakan latitudenya Terus disini ada reset cuti Silahkan bisa ditambahkan Auto shift Juga disini ada Terus ada master jabatan juga Ini berdasarkan divisi Master jabatan ini Terus ada absensi Ini bisa langsung melihat lokasi saya Untuk absensi Nanti untuk absensi karena saya menggunakan mode admin Jadi bisa melihat data user yang sudah absent Nah nanti untuk absensi saya akan coba menggunakan mode yang pegawai Gitu ya Disini ada absensinya juga Disini ada foto masuknya juga Ada menit masuknya juga Ada lokasi yang masuk Saya tadi sudah coba ya Jam masuk di jam 18 Tanggal 4 Agustus sekarang Sini bisa lihat juga Untuk lokasi yang ketika di absensi berada di mana Nah ada di Di radius 200 meter ini Begitu ya Terus My absensi ada Dinas keluar kantor juga Ini bisa request Kalau misalkan ada dinas Keluar kantor Kemudian radiusnya Otomatis Tidak terjangkau ya Ini bisa request Berdasarkan fitur yang ada disini Terus ada data lembur juga Ada permintaan cuti Ada dokumen pegawai Dan juga ada request location Nah ini untuk admin ya Saya akan coba Menambahkan Satu pegawai Nanti kita akan login ya Misalkan nama pegawainya User 2 Foto pegawainya Saya akan coba yang ini Misalkan Terus emailnya Ini aja deh Usernya Misalkan user 2 Passwordnya Terus Pilih location kantornya Saya akan gunakan kantor yang kedua Tanggal lahirnya Silahkan disesuaikan Gendernya juga Tanggal masuk perusahaan Misalkan Oke Oke Pilih jabatan Pilih lever user Yaitu user Atau pengguna ya Pegawai Pilih cuti Ini optional saja Terus alamatnya Misalkan disini Bandung Bandung Kita coba Submit Kemudian kita akan coba Oke Demail Address Oke Harus menggunakan email Yang terverifikasi Oke Jadi saya akan coba Gunakan email Yang Coba yang ini ya Oke Kita coba Submit Kembali Oh sorry Kurang titik ini Oke User2 Add Gmail.com Oke Submit Oh password User Oke Jadi jangan Ada yang terlewat ya Sip Data Berhasil Ditambahkan Oke Sekarang kita akan Coba Masuk Menggunakan user2 Saya akan Menggunakan mode Incognito Untuk Masuk Sebagai user2 ya Absensi Oke Saya akan Ser2 Ayo Ser Sayin Kemudian Saya akan coba Lakukan Absen Terus Ini jam kerja Untuk user2 Kita pilih dulu jam kerjanya Untuk user2 Saya masuk lagi ke admin Coba Setting Kemudian Kemudian Akan masuk malam Dia akan Muncul di jadwal Oke Kita balik lagi Ke dashboard user Kita coba Refresh Nah maka muncul ya Jam kerjanya Sampai Dari jam 1 Sampai jam 7 Ini kita udah telat Sebenernya Ini absen Masuk Absen Pulang Nah disini bisa langsung Melakukan absen Kalau misalkan Posisi dari mobile Atau dari Handphone Seperti ini ya Oke Kita coba Absen Klik Yang Kamera ini Jadi disini bisa Menggunakan kamera Saya akan tutup aja Kabarnya ya Tuh disini ada Permission Use your camera Ya oke Saya akan tutup Kabarnya ya Tapi yang jelas Ini bisa Oke Saya akan tutup ya Kemudian Klik masuk Jangkauan di luar Lokasi radius kantor Oke Saya akan Coba Posisinya dia ya Nanti Replace location Ini Replace location Untuk data ini Data Dinas Dari luar Kita coba Ke admin dulu Kita lihat Si Yoser 2 ini Kita coba Edit Locationnya Ini disini Kemudian kita coba Absen kembali Lihat lokasi Saya Oh jauh ternyata Ini Disini ya Harusnya kita Perbesar dulu aja Sejarah location Dari adminnya Oke Kita perbesar radiusnya Kita masuk lagi dulu Ke admin Oke Kita edit ya Edit Untuk radiusnya Misalkan Berapa ya 1000 meter deh Begitu ya Oke Kita coba Baik lagi ke User Kemudian kita coba Lakukan update Absen Lihat lokasi saya Apakah sudah masuk Nah dia sudah masuk Kedalam jangkauan Kemudian Saya Lakukan Lakukan absen Masuk Ini Kamera jalan ya Oke Berhasil Absen masuk Nah disini Kalau misalkan lihat Di my absen Nah dia sudah masuk Sudah masuk Di ship malam Kalau masuknya Oke Kemudian disini bisa filtering Nah kita cek di halaman admin Nah kita cek di halaman admin Absensi Atau data absensi disini Absensi Nah dia masuk user 2 Nah jadi itu teman-teman semua Teman-teman bisa download Aplikasinya Di Deskripsi Video ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.